Intro Anyer selain harga makanannya yang horor, tempatnya ternyata juga horor. Panggil saja gue Tono, dan cerita ini adalah tentang pengalaman horor gue di Anyer. Waktu gue nginep di daerah Anyer, jadi ceritanya begini. Gue sama teman-teman gue mau melakukan kegiatan mancing di daerah Pulau Sanghyang. Kita berlima datang sekitar jam 4 sore, hari Sabtu, Mei tahun 1999. Rencananya, kita berangkat hari Minggunya, jadi kita mesti nginep di suatu rumah, dan rumah itu tua banget, tingkat lagi. Sebelah kanan rumah itu masih area kosong, alias kebun penuh alang-alang. Awalnya gue udah ngerasain, gelagat gak enak, hawanya udah beda pas masuk rumah. Pas malemnya, kita niat begadang, ya biasa ngobrol-ngobrol tentang rencana besok, tapi gue merasa udah ngantuk duluan. Soalnya gue gak mau besok pagi ngantuk, dan gak konsen mancingnya. So, gue pamit buat tidur duluan. Temen gue sih masih pada ngobrol, dan nyiapin alat pancing. Gue tidur sekitar jam 9 malem. Gue sendiri di kamar. Kamar yang gue tidurin, ngadep ke pantai. Tapi malem itu, gue gak bisa tidur, padahal tadi kerasa ngantuk banget. Akhirnya gue paksain tidur. Gue sempet ketiduran, tapi entah jam berapa, gue setengah terbangun. Posisi gue miring ke kiri, dan gue liat ada yang tidur di samping gue. Gak gitu jelas itu siapa, soalnya badannya agak miring. Gue agak penasaran, pengen liat siapa yang tidur di sebelah gue. Pas hampir mukanya keliatan, dia malah nengok ngadep ke gue. Mukanya gak jauh dari muka gue, matanya melotot, mukanya pucat. Gue kaget setengah mati, gak bisa bergerak sama sekali, gak bisa teriak. Mata gak bisa dimeremin. Seakan-akan gue dipaksa ngeliat dia. Gue coba baca-baca doa ayat kursi. Dia malah ngikutin baca, sampai akhirnya gue pingsan, sampai besok pagi. Gue dibangunin temen esok paginya, dan malem itu, temen gue gak tau kalau gue pingsan. Dia kira lagi tidur. Akhirnya, gue ceritain kejadian semalam, ke temen-temen gue. Temen gue pada kaget, terus kata, penjaga rumahnya emang tempat itu rada angker karena dulunya. Daerah itu kuburan para pejuang Indonesia, waktu lawan Jepang. Berhati-hatilah saat bepergian. Selalu waspada dan berhati-hati saat bepergian ke tempat baru, terutama saat menginap di tempat yang asing. Pastikan kamu mengetahui lingkungan sekitar dan percayakan instingmu.